Nanti ada yang kurang jelas Atau kalian mau lihat lagi Videonya, you can see on my channel Ya Don't forget Jangan lupa di like Don't forget to like Subscribe and Apa? Kira-kira share ya Share Kalau mau, kalau gak di share juga gak apa-apa Itu kalian pribadi juga Ya Alright, nah sekarang langsung ya Sebenernya saya itu pengen Mencoba Full Full English Tapi gak akan mungkin Sangat susah Karena gak full aja Masih bingung kan Tapi jadi makanya Saya akan coba setengah bahasa Inggris Half English Half Bahasa Alright Sekarang kita langsung ya Yang pertama Tujuan pembelajarannya So what you are going to do in this unit Chapter ini Bagian 5 Unit 5 To describe Menjelaskan Menguraikan Menguraikan Menjelaskan A town Terus yang kedua Talk about hotel And hostel Hotel dengan hostelnya And then Ask Abak And say where places are Jadi Ask Abak bertanya Dan mengatakan Dimana Suatu tempat Atau tempat-tempat Tertentu Ya Oke Kita langsung Langsung saja We go on to the Lesson Oke kalian perhatikan gambarnya ya Lihat gambarnya So in the picture Oh sorry Before research Ada yang terdapat Ada yang terdapat Sudah ada yang terdapat Ser belum Ser minum saja ya Oke Nah kita getting started Dari sini Getting started Ini gambar Ada gambar Dari sepicture What picture do you think is it Sorry What picture do you think it is Menurut kalian ini gambar apa Hotel Oke Oke hotel It is hotel Oke It is a house Mungkin boleh It is a cottage Cottage Ya Cottage Itu the small Smaller Homestay Jadi Tempat menginap Yang kecil Homestay Or Hotel Maybe Tidak Ini ya Kalau hotel Maybe It is not Not complete Tidak lengkap Karena Hotel There is A living room There is A bar And maybe This is a homestay Atau maybe It is A hotel However The hotel Is not In the Building But It is outside Tapi di luar Alright Sekarang Kita coba Mulai Ya Coba bagian Part A Lihat gambar Look at the picture Of Of a hotel Tetap bilang Ini hotel They still tell That Asset It is Of a hotel Tandai Give A tick Kasih Tanda Centang The thing You think The things The things You think Are in each room Benda-benda Yang ada Di dalam Masing-masing Ruangan Coba dengerin Terus Kalian Centang Ada TV TV Television Bad Jadi yang Sekali Centang What you are going to Take Is A bed A chair A TV A phone A computer Picture Ada gambar Oke Sekarang kita langsung cek Ya Listen Selain ini ada audio script Track 2.37 What do you think Is in each room Well A bed Yes And maybe A chair Not sure The room's very small Maybe there's a TV On the wall Maybe Yes No phone Or computer People have their own Yeah Maybe there are pictures On the wall I don't think so The room's around Oh yes You're right No pictures That's a bad thing Yes And the rooms Are very small But they are Very unusual And there's nothing To do Only sleep That's a good thing Yes What other buildings Are near these rooms Maybe a restaurant Yes I hope there's a restaurant And a building With showers Yes They need that Would you like to stay In this hotel Yes I think so Maybe one night I like different places Would you like to stay here No The rooms are too small I like big rooms With everything I need Ah Okay 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 Jadi kita sudah dengerin Coba kalian centang Apa tadi yang ada Buat yang ada ya Yang ada kalian centang Yang ada silang aja Okay Yeah Okay Okay Mau diulang? You want me to repeat? You want me to repeat? Maybe there are pictures on the wall? I don't think so. The rooms are round. Oh yes, you're right. No pictures. That's a bad thing. Yes, and the rooms are very small. But they are very unusual. And there's nothing to do, only sleep. That's a good thing. Yes. What other buildings are near these rooms? Maybe a restaurant? Yes, I hope there's a restaurant. And a building with showers, too. Yes, they need that. Would you like to stay in this hotel? Yes, I think so. Maybe one night. I like different places. Would you like to stay here? No, the rooms are too small. I like big rooms with everything I need. Okay. Okay. Jadi, sebenarnya, ya, we can answer the question. Kita bisa menjawab pertanyaannya tanpa harus mendengarkan. Ya, pertama, kenapa? How? Pertama, dari gambarnya, from the picture. From the picture, tempat tidur, ya. Oke, yang satu, ya. Look at this. Kalau tempat tidur, jelas. Hotel yang jelas ada tempat tidur. Kalau bukan, nggak ada tempat tidur, ya. Berarti, bukan hotel, ya. Nah, terus. Yang kedua, bentuknya, ya. Dari bentuknya, from the, from the shape, ya. The shape of the room. Shape of the room. The room is round, ya. Bunda. Misalnya, for example, picture, gambar. Ya, jelas gambar nggak bisa diparok, ya. Nggak bisa dipasang. Kemudian, mau pasang TV, television. Sekarang kan memang ada, ya. Terat, eh, tape. TV yang tipis itu, ya. Tapi, di sini tidak kelihatan. Tidak ada TV, ya. No TV. And then, number three. Chair. Chair aja, bagaimana mau naruh kursinya, ya. Ya, orang kamarnya kayak gitu, ya. Ditaruh nggak bisa, ya. Ganti, nggak ada. Terus, telepon. Telepon, nggak. Udah zaman sekarang, udah nggak ada yang. Telepon lagi. Ya. Mobile, telepon, computer, ya. And picture. Ya, computer. Jadi, poinnya, intinya adalah. Sebenarnya, we can answer the question tanpa harus menyebabkan. So, from the picture, we can find the answer. Tapi, nggak apa-apa. To, apa istilahnya? Untuk menjawab ke penasaran kalian, ya. To answer our curiosity. Sekarang, coba. Saya akan, I will show you the answer. Sekarang, mari kita coba. Isi frame of jawabannya. Number one. Bad. Ya, bad ada. Ya, gitu ya. Da, bad, ya. Number two. Chair. Kalian melihat chair? Did you see? Do you see a chair? Ya, jadi, apa? Silang, ya. Number three. TV. Apalagi TV. Ya. Sebenarnya, ya. Betulnya, Cersei bilang bisa. Ya, we can. Bisa tap. TV-nya bisa. Ya. Tapi, maybe. Sama orang hotel-nya nggak dipasang. Nggak mau dia pasang, ya. Terus, yang selanjutnya. Next is a phone. Telepon, karena kalau kamarnya kayak gini, gimana? Nggak sama telepon, ya. Masa tiga-tiganya mau dikasangin telepon? Ya. Oke. Terus. Situ. Situ. Computer. Cara-kira kalian di situ, gimana caranya main laptop? Ada yang bisa? Nggak bisa diterap juga, kayaknya. Paling itu dibawa sendiri. Ya, oke. Nggak maksudnya. Laptopnya gimana mau main laptopnya? Tersasun ya, duduk gitu. Tanya aman kali. Jadi, intinya, sini kamar. This room. Hanya untuk tidur. Ya. Jadi, kalian datang. We come. And sleep. Ya. We come and sleep. Jadi, bukan untuk ada aktivitas lain. Jadi, kan biasanya kalau kita ke hotel. If we go to a hotel, ada kamar mandi. Ya. Ada meja, there are tables, chairs. Nah, kalau ini ada ruang-ruang. Tambungnya juga ya. Kalau yang agak besar kamarnya. Bigger room. However, salah ya. Berarti ini, kalau sudah mau bilang, maybe this is a hotel, but this is one of the facilities. Ini merupakan satu fasilitasnya aja. Misalnya, kalau ada yang ingin tidur di sini, silahkan. Tidur aja. Misalnya, dia ada kamar di luar ya. Mungkin there is, there is, there is, there are room di hotelnya. Hotelnya beneran. Ya. Tetapi, hanya untuk, only for, ini cuma buat tidur aja. Jadi, mereka, kita boleh memilih, we can choose to sleep here or to sleep at the hotel. Tidur di sini atau to sleep at the room of the hotel. Ya. Oke. Salah lah ya. Pilihan kalian. Oke, pertanyaannya. Tadi ada pertanyaannya si cewek, yang cowok ya. Kalian gimana? Mau tidur di sini? Would you like to stay here? Mau? Kalau sering wangga lah. Ngapain, ngerepotin diri aja, dia tidur di sini. Dalam repot, sempit. Sar, itu kayaknya untuk kayak orang yang sering eksplor ke hutan gitu enggak sih? Kalau itu boleh. Tapi ini kan dia buatnya di tengah-tengah hutan gitu. Tapi ini kayaknya ya, kalau saya bilang. Ini di bawah ini. Di bawah ini, di belakang ini, ini pantai. Kalau tidak bisa di pantai di belakang. Ya. Oke lah, ide-nya kreatif. Kalau menurut, sir ya. The idea is good. The idea is kreatif. Tapi kalau sir, enggak nyaman. Start comfortable. Kalau kalian, ya kan masing-masing ya. Depend on art. Depend on our... Kenyamanan kita masing-masing. Kalau kalian tidak nyaman, ya. Tidak apa-apa ya. Kalau kalian tidak nyaman ya. Tidak apa-apa juga. We are comfortable. We are comfortable. It's okay. If you are not comfortable with the things, it's okay. All right. Sekarang, kita lanjut ke pertanyaan yang bagian B. Menurut kalian, what do you think? Apa yang bagus dengan tempat seperti ini? What are good things about this hotel room? Kamar hotel seperti ini. Apa yang di-lagnya? Ada nggak bagusnya? Kalau menurut kalian, ada bagusnya ya? Halo. Menurut kalian ada bagusnya? Kalau sir, ya. Kalau sir, bentuknya aja bagus. Kalau yang lainnya... Ada lagi, sir? Bisa untuk... Apa, sir? Bisa untuk tidur. Ya, tidur aja. Cuman buat tidur doang. Ini tempatnya. Bisa untuk tidur. Nggak ada lagi ngapain-ngapain. Itu aja bagusnya kalau besar. Mungkin mendapatkan dapat udara segar gitu kan. Karena tempatnya terbuka. Ada terbuka. Kalau udah tidur, ya itu buka. Ya, maksudnya itu walaupun ditutup, ada selahnya itu loh. Jadi dia tertutup. Tapi cuman ini kan ada hording-nya ini ya. Ada curtain ya. Ini namanya curtain. Nah, jadi ini terbuka ini ya. Ini terbuka. Tidak ada kaca. Tahu, sir? Kira-kira menurut kalian ada kacanya gak? Di other window ini ada kaca gak? Nggak ya? Nggak ada kaca ya? Tapi ada kaca, Kak. Kalau ada kaca, gimana? Kaca, ya, sir. Ada, kan? Kalau ada kaca ya matilah bisa di dalam pengap. Yaudah lah. Kita lupakan aja itu ya. Kalau bagusnya. Bagusnya yang unik. Tempatnya yang unik. Kalau nyaman, sisir gak nyaman lah. Baring ke kiri, nanti jatuh. Ya, kan jatuh ke bawah. Bangun-bangun gak sadar kan? Nih, langsung ke bawah. Terusuk-terusuk di tanam. Lucu. Gak ada lucunya nih. Oke. Gak apa-apa. Lanjut. Kalau betting yang banyak. Kalau apa-apa do you think? Betting support the hotel. This hotel room. Jeleknya apa? The fasilitas archil. Fasilitas. Fasilitasnya minim. Minim gak ada apa-apa. Ruangannya sempit. Serum. Bisa nero. Terus kalau mau minum gimana itu? Ditaruh gimana minumannya? Kalau mau bikin kopi panas, kopi hangat. Gimana mau ditaruh? Tidak ada ide yang bagus untuk tinggalkan di sini. Ada ide yang bagus untuk minum di sini. Mau ngobrol aja gak bisa? Bisa gak kalian ngobrol? Ruang-ruang aja, Bar. Iya. Dibuat untuk Sultan. Right. Ini adalah penggunaan. Udah lah. Kita lanjut ya. Ini kan cuma ilustrasi. Ini adalah ilustrasi. Number two. What are the buildings do you think are near the list room? Nah, menurut. Ini baru. Menurut kalian, What? Apa gedung lain? Apa yang ada di sekitar kamar? Ini, menurut Sir. Ini adanya di pekarangan hotel. Ya. Dia ada di pekarangan hotel. Mungkin agak. Misalnya hotelnya dekat pantai. Jadi ini misalnya agak sekitar 100 meter atau 200 meter dari hotelnya. Ya. Kayak ini ya. Kayak di. Kalian sudah pernah ke Palm Spring? Have you been to Palm Spring? Palm Spring Resort itu yang pantai itu. Sudah pernah? Yang dinongsa. Sudah pernah belum? Nah, itu kan pantainya luas ya. Jadi dibikin lah pondok-pondok kayak gini. Ini namanya had. Walaupun keren. Kalau buat saya namanya had. Pondok, gubuk. Walaupun dia keren. Tapi kalau buat saya namanya tak. Kesian ya orang itu ya. Sudah bikin bagus-bagus. Dan tanjanya gubuk. Pakai gubuk itu. Oke lah ya. Yang jelas. Kalau menurut saya hotel. Hotelnya ya dekat sini. Karena ada mau apa-apa. Mana? Ya. Ada building hotel. Oke. Pertanyaan terakhir nomor tiga. Would you like to stay in this hotel? Kalian mau minap sini? Ayo jawab. No thank you. No thank you. Sergio sama ya. Edric? No. You want to stay here Edric? Nggak mau sir. Nggak mau. Walaupun gratis nggak mau. Jangan repot aja. Repotin diri sendirinya. Oke. Ya selesai ya. Jadi intinya pembelajarannya adalah. Kita belajar menguraikan ya. We try. We learn to describe. Menguraikan apa-apa yang ada. To describe what facilities ya. In the hotel. Ya dalam sebuah hotel. In a place. Di suatu tempat. Misalnya di daerah tempat hiburan. We go to a beach. Kita pergi ke pantai. Ya misalnya di. Ada apa saja. So we talk about facilities. Ya we talk about facilities. In a place. In hotel. In your house. Or wherever. Oke. Sekarang kita lanjutkan halaman berikut. Page 40. Ini baru enak ni ngomonginnya. Masih ada enaknya sikit kepada yang tadi ya. Kalau tadi ngomongin. Nggak tahu juga kita mau ngomongin apa itu. Ada enaknya. Nah sekarang. Bagian lima. Part 5a. There are lots of. Oak houses. Nah. Wah ini lebih seru ini. Seru. Wah lebih seru lagi ya. Oke. This place. Ada yang kita coba kita baca sama-sama ya. Lalu kita baca. Kalian lihat dulu. Pajam kanan atas. Look at your right hand corner. Top. Right hand corner ya. Pojok kanan atas. Top. Right hand corner. Nah disini kita akan belajar. We are going to study. Menggunakan. Ungkapan ya. Phrases. A phrase. There is. And there are. Jadi post it ya. There is and there are post it. Jadi there is and there are itu artinya. When we want to say fasilitas. Ketika kita ingin menyebutkan. When we want to say fasilitas tahu ya. Fasilitas itu artinya. Prasarana ya. Barang. Benda. Atau. Ya. Benda yang ada di suatu tempat. Jadi kita akan mencoba mengungkapkan. We would like to say or express. What is available. Apa yang ada. What are available. What are available in a place. In a hotel. Or in a house. Or in a public. Public place. Oke. Nomor one. Yang pertama. The first one. Ini. Very hot. Judulnya very hot ya. Look at. Gambar ini dijelaskan. Nama tempatnya itu. Ini ya. Look at. The pictures of gardens. Ya. At Esperanza Base. Jadi ada dua tempat ya. Kembali dengan tempat kalian. Yang satu ini. Ini. Esparanza. Esparanza. Esparanza Base in Argentina. And it is in Antarctica. Ini adanya di antartika ya. Kalau yang di bawah. Esparanza Base. Nah yang kedua. Yang pertama. Yang kedua itu ya. Yang kedua. Gademus. Gademis. Gadem. Gademis. I don't know how to spell this. How to pronounce this ya. Yang pertama kali saya dengar. Maybe Gademus. Nah ini di Libya. In Libya ya. Jadi kita akan membandingkan. We are going to compare. A very hot one. Suatu tempat yang sangat panas. Dengan suatu tempat yang. Sangat dingin. Ya. Sekarang kita mulai dengan. You start from. The. Very hot one. Ya. Oke. Sekarang. Coba. Ada yang mau membaca. Sergio. Kamu mau baca. Aku mau baca. Sir. Sergio. Can you read? Ya sir. Yang ini ya. Yang very hot. Very hot. Gademis is a beautiful old city in Libya. There are lots of old house shop and cafes. So what's different. Green match is. In the Sarah. It's very hot in the day. Sometimes. 55. Okay. Go on. Your house have very. Three, yeah. Well. Celsius degree. Day. And they cool. In the old town, there are streets for men and children. And there are different streets. On the roots of the house. Poor woman. Now, there's a new town with new house and flats. But it's summer lots of people go to live in the old house because they aren't hot. Okay. Jadi ya. Saya ulang membacanya ya. Kalian dengerin ya. Jadi. Gademis is a beautiful old city in Libya. There are lots of old houses, shops, and cafes. So. What's different. What's different. Gademis. Gademis is kinder Sahara ya. Sahara kalian tahu kan. Burun, burun Sahara. Di Afrika ini ya. Burun Sahara ini kan Libya itu termasuk di Afrika ya. It is very hot in the daytime. Oh my God. Sometimes 55 Celsius degree ya. 55 derajat Celsius. Jadi kita membacanya. 55 Celsius degree. Celsius degree. The houses have very thick walls. And they are always cool. Jadi rumahnya dibikin. Tempoknya ya. Dindingnya itu tebal. Jadi. Mereka bisa sejuk di dalamnya. Ya. Gak panas. In the old town. There are streets for men and children. And there are different streets. On the roof of the house for women. Jadi. Oh begitu ya. Jadi kalau di sana. Ada jalan. In the old town ya. Di kota tuanya. Di kota tua tersebut. Ada jalan. Untuk laki-laki dan anak-anak. Jadi jalannya di bawah. Bisa di bawah. Dan. And there are different streets. Di atap. Jadi bagian atas ya. Atas rumah itu. Ya. Khusus jalannya untuk perempuan. Ya. Jadi different streets on the roof of the house. For women. Nah sekarang. Now. There is a new town. With a new. With new houses and flats. But in summer. Lots of people go to live in the old houses. Because they aren't home. Ya. Jadi ini. Ini yang lama. Ini kota tuanya. Nah sekarang. Zaman sekarang. Mereka sudah membangun yang mudret. Ya. Kota yang mudretnya sudah dibangun. Ya. Kayak sama. Kayak kita di Batam. Ya. Jadi. Ada rumah. Ada flat. Tapi. Di musim panas. In the summer. Lots of people go to live in the old houses. Mereka kembali ke kampung tua. Kampung tuanya. Kenapa? Karena di kampung tua gak panas. Makanya di rumahnya gak panas. Kalau di flat itu kan panas. Kalau di rumah-rumah biasa. Ya. Itu dia. Yang kedua ya. Yang kedua. Saya raja bacain ya. Yang kedua kita beralih. Kita switch to Esperanza base. in Argentina. In Argentina. Esperanza base. Is Argentinian. And it is in Antarctica. Antarctica. It's cold in summer. And very cold in the winter. Minus 10 Celsius degree. Sampai minus 10 derajat Celsius. There are homes for about 10 people there. There are 10 families with children. There is a school and there are two teachers. There are also a bank and a hospital. There are a few cars but there is only one group. It's 150 kilometers long. Ya. Jadi. Ini kebalikan dari yang di atas. Ini malah tempatnya sangat dingin. Ya. Because it is in Antarctica. Ya. Which is very hot. Musim panas saja di 0 derajat Celsius. Bisa gak kalian bayangin. Ini imagine living that. Musim panas. Orang kepanasnya dia kedinginan. Ya. Dan belah apalagi musim-musim-musim ini. Musim dingin ya. Lampak dingin lagi. Dingin itu. Minus 10 Celsius degree. Minus 10 derajat Celsius. Crazy. Ya. Terus ada rumah untuk. Jadi disitu tuh cuma ada 100 orang aja disitu. Ada 100 orang aja yang tinggal disitu. Ya. Dengan 10 keluarga. Ya. 10 keluarga. Dengan jumlah keluarganya ada 10 orang. Ada sebuah sekolah. There is a school. And there are only two teachers. Gurunya cuma dua. Gak kuat. Kali tinggal disitu ya. Tingin. Ada sebuah bank. Salah. Itu ada banknya. There is a bank and hospital. Ada sebuah sakit. Ada sedikit mobil. Mobilnya dikit kali. Ya. Tapi there is only one road. Tapi hanya ada satu jalan. Jalan ini cuma satu. Dan panjang ini cuma satu setengah kilometer doang. Kenapa? Kenapa mobil disitu? Ya. Oke. Nah sekarang kita sudah membaca. Kita sudah membaca. Kita akan lanjutkan lagi hari Jumat. Kayaknya waktunya gak cukup ya. Karena tinggal satu menit. Jadi nanti kita akan lanjut ke ini ya. Ke bagian yang reading. We go to reading. Exercise. Dan grammar. Dan grammar. Oke. Untuk hari ini cukup ya. Kita sudah mempelajari beberapa hal. Tentang kota. In. In the world ya. Kota yang panas di dunia. Paling panas di dunia. Dan kota yang paling dingin di dunia. Dan ada orangnya. Orangnya mau tinggal disitu ya. Oke. Sampir disitu. Gila-gila kalian mungkin gak ada pertanyaan ya. Karena kita tidak membahas apa-apa. Cuma membaca sesuatu. Reading. About the place. Oke. Semua. Thank you very much ya. Thank you very much. Sampai ketemu lagi. Until. Friday ya. Friday kan. Oke Friday. Nanti share-share ya. Kalau ada yang memilih lagi videonya tadi. Kalau pelajarannya tadi. Saya share di grup. Atau nanti share-share linknya aja di grup ya. Kalian. You can see my channel. You can check on my channel. Pelajarannya kemarin-kemarin juga. Upload kok di Youtube itu. Kalian boleh lihat lagi. Kalau nanti ada pembelajarannya kurang. Kalian boleh lihat lagi pembelajarannya ya. Jadi mulai sekarang saya akan rekam. Terus. Jadi kalian kalau ada yang kurang. Bisa nampak.